gue deh sangar-sangar ya orang-orang bangladesh malaysia kota raya sudah dikuasai bangladesh ya dikuasai bangladesh malaysia kata si kreatornya dikuasai oleh bangladesh ya memang saya lihat di video ini banyak sekali orang bangladesh ya teman-teman seperti apa sih suasana kota di malaysia nah bagi teman-teman termasuk saya juga yang belum pernah ke malaysia pasti penasaran dong kira-kira suasana kota di malaysia itu seperti apa ya nah seandainya saya berada di malaysia saya pasti bisa langsung merekod dengan kamera saya sendiri tetapi karena saya belum berkesempatan kesana jadi saya hanya bisa merekson video berikut ini namun saya menemukan ada salah satu fenomena yang membuat saya terkejut ya karena di dalam video ini ada orang-orang bangladesh yang ternyata banyak ya di malaysia oke tanpa perlu lama-lama lagi mari kita sama-sama mereaksi videonya seperti apa langsung klik di depan kita ini adalah bus penungguan bus bus stop ya dari mana-mana bus pun dia akan berhenti di sini di sebelah kota raya ini kota raya 2022 2022 2022 ya bangladesh wow besarnya basuh wow ramainya semua orang bangladesh orang bangladesh ramai sekali ya orang malaysia jarang jumpa katanya bangladesh ya bangladesh semua sudah jadi bos di kota raya ini wow halo bosku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya robin kapten 69 apa kabar teman-teman semua semoga kita semua masih diberi kesehatan selalu amin amin dimurahkan riski amin serta dijauhkan dari segala penyakit amin amin oke bosku jadi hari ini aku lagi berada di kota raya kuala lumpur kota raya kuala lumpur ya ini adalah hari pertama tahun baru kita ya suasana tahun baru 2022 suasana tahun baru ya oke sekarang aku lagi di depan kota raya kuala lumpur so kita akan tengok suasana tahun baru di sekitar kota raya ini ya sekarang kita mau jalan dulu wow macet ya kota raya macet oh di malaysia ada macet juga ya sama seperti di jakarta oke sekarang kita akan tengok suasana tahun baru 2022 di kota raya ini ya ini ada gedung sekarang sepi ya biasanya ramai ada tulisan mendung ini mendung menghujan cina ya dari semalam hujan terus nah sebelah kanan ini oke sekarang kita mau tengok di sekitar kota raya ini kalau jaman saya dulu ini ramai disini ya di sekitar kaki Indonesia jalan-jalan ataupun shopping disini tapi sekarang suasananya sepi ya oh loh aku jadi sepi ada apa ya ini bas bas persuma pasar seni bukit bintang gokil lelah wah ini mobil-mobil di malaysia ya seperti ini ya ramai kereta tahun baru ini wah oh kereta sorry kalau di malaysia sebutannya kereta semua cuti penuh kereta oke sekarang kita akan menyeberang ke sebelah sana kita akan tengok di sebelah sana ada gak ya kondisi lalu lintasnya kita akan tengok di depan sana ya disana adalah bas top hentian bas yang kota raya ya dari mana-mana bas pun dia akan berhenti di depan sana bas topnya dari kajang dari seri petaling dari damansara dari mana-mana ya ya kayak halte bas way kali ya ini adalah suasana kota raya kuala lumpur ini jalannya ada garis silang-silang seperti ini tahun baru eh maksudnya itu gimana ya mungkin ada teman-teman dari malaysia bisa membantu menjelaskannya jaman dulu ya ini tempat lepaknya dulu pasti sering datang ke kota raya ini kalau tKI-tKI jaman dulu ya oke sekarang kita menyebrang ke sebelah sana dulu jadi untuk menyebrang harus lihat lampu rambunya juga ya oke sekarang kita boleh menyebrang oh suasana kota raya di depan kita di depan kita ini adalah bus penungguan bus bus stop ya dari mana-mana bus pun dia akan berhenti di sini di sebelah kota raya ini so pasti kalau orang-orang lama dulu ya tKI-tKI jaman dulu pasti tahu tempat ini jom kita tengok di sekitar bus penungguan bus ini ya oh ini bus kemana ini oh desa petali jadi semacam terminal gitu ya ini kita tengok di sini kita tengok suasana hentian bus kota raya oh ramai nah di sini baru kelihatan ada ada manusianya oh ini bus 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 hmm ada taksi gak ada jumpa orang Indonesia di sini oh jadi mau mencari orang Indonesia ya pakai kita akan jumpa orang Indonesia biasanya ini udah seperti bus di Jakarta kayak aku jadi si kreatornya mau mencari orang Indonesia oh ini orang Indonesia 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 kan orang-orang ladis semua cewek-cewek ini orang Indonesia kok ladis semua oke ini adalah suasana hentian bus di kota raya kita boleh tengok ya suasananya banyak orang bangladesh semua guys banyak orang bangladesh wow wow disana ramai ramai disana nanti kita akan tengok disebelah sana sebelah sana pun ramai nanti kita akan tengok disana oke jom kita sekarang lanjut jalan tengok di sebelah sini ini banyak orang bangladesh semua bro kemana orang Indonesia gak ada yang lepak disini lagi orang Indonesia oh ada yang jalan jalan juga ya udah seperti suasana yang jual kalau di Indonesia yang jualan banyak pakaian itu di di Tanjung Priuk ya halo tengok bangladesh semua sudah jadi bos di kotoraya ini kalau saya lihat suasana yang disini hampir seperti suasana di apa di di kota maaf ya di kota Jogja yang di apa itu namanya saya lupa lagi oke ya ini abang teksi teksi jaman dulu ini oh teksi jaman dulu buatan Indonesia eh Malaysia kayak di kawasan Malioboro maksud saya kawasan Malioboro yang sebelum direnovasi dulu ya tapi sekarang Malioboro udah renovasi jadi untuk jalan-jalannya itu trotoarnya udah cantik sekali baik baik wow semua bangladesh disini iya kebanyakan orang bangladesh disini oke sekarang kita akan cari apakah ada orang indonesia disini kita akan jumpa orang indonesia ini bangladesh bangladesh sudah jual buah semua dipenuhi oleh bangladesh semua ya iya ya kebanyakan orang bangladesh ada yang pedagang ada yang pembeli semuanya orang-orang bangladesh kebanyakan kebanyakan orang-orang bangladesh wah ramainya semua orang bangladesh ada orang indonesia orang malaysia pun jarang jumpa ya memang cara dia membedakan orang indonesia bangladesh malaysia itu seperti apa jualan telepon konter wow wadah sangar-sangar orang-orang bangladesh malaysia kota raya sudah dikuasai bangladesh dikuasai bangladesh malaysia kata si kreatornya dikuasai oleh bangladesh ya memang saya lihat di video ini banyak sekali orang bangladesh ya teman-teman ada lagu minta oh jual rokok oke ini kedai ya kedai makan ya restoran bangladesh restoran bangladesh nah ini si kreatornya ini gak mau kenalin kenalan dulu apakah ini orang bangladesh apa indonesia itu punya toko semua ya bangladesh semua hmm toko-toko pun dimiliki oleh orang bangladesh oh ini pemborong barangan input korea bangladesh india jepun china nepal wow keren polis malis ya oke kita lanjut jalan lagi ya kurang lebih saya melihat seperti suasana di sekitaran malioboro yang sebelum dulu sebelum direnovasi ya di tahun tahun 2013 2014 saya pernah ke Jogja oh tokoh-tokohnya bangladesh keren sampai disana pun ramai juga oh nanti kita akan jalan di sebelah sana ya sekarang kita jalan dulu ke sebelah sini komunikasinya bahasa-bahasa bangladesh kadang-kadangnya seperti itu bukan apa bahasa melayu kedai sayur market ya itu ada bawang merah bawang putih lalu ada apa lagi suasana tahun baru 2022 ini hujan dari semalam mendung jadi suasananya kerana baru habis hujan kita tengok suasana di Indonesia Malaysia dia orang jaga saja tak tangkap orang ini adalah Maidin Maidin Kota Raya apa ya Maidin apakah berbelanjaan juga berbelanjaan di Kota Raya Maidin Maidin semacam hypermark kali ya orang baru ada semua ya besarnya basu ya sudah jumpa orang Indonesia kita disini dari tadi belum dia jumpai orang Indonesia karena memang kiri-kanan ini dipenuhi oleh orang-orang Bangladesh apa mungkin begini ya teman-teman mungkin di sisi kota ini yang kebanyakan memang dipenuhi orang-orang Bangladesh coba dia menjelajahi sisi lain begitu mungkin bisa ditemukan orang Malaysia ataukah orang Indonesia jadi mau kemana-mana berhentinya bas disini ya mau bas berhenti di kota raya ini nah teman-teman itu tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ternyata di kota Kuala Lumpur yang saya ambilkan kesimpulan dari video ini kebanyakan orang-orang Bangladesh tapi saya belum lihat dari video-video yang lain mungkin kreator ini mengambil gambar yang memang disitu banyak komunitas dari Bangladesh mungkin di sisi lain atau di bagian-bagian kota lain yang tidak ditemukan orang-orang Bangladesh ada juga orang-orang dari Malaysia atau orang Indonesia atau orang-orang lain begitu oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini setidaknya kita mendapatkan sedikit gambaran bagaimana situasi yang ada di kota Malaysia saya Bas dan Sebo sekian dan terima kasih